Selamat siang pemirsa, kami dari Bekasi Kota akan melaporkan situasi arus lalu lintas Hamin 1 menjelang kegiatan perayaan Natal di tahun 2018. Pada hari Senin, tepatnya tanggal 24 Desember 2018, khususnya di arus lalu lintas sekitar pusat perbelanjaan, stasiun, tempat rekreasi, dan juga tempat ibadah umat Nasrani, mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di sini telah hadir bersama saya Ibu Ibda Sri Mujati, selaku Kaposko, serta anggota pos pelayanan Jayaan Opsi Lilinjaya 2018, yang merupakan gabungan dari unsur kepolisian, TNI, serta dinas kesehatan, dinas perhubungan, dan juga Sokabayangkara. Selamat siang Ibu, bagaimana situasi arus lalu lintas di wilayah ini? Baik, Pemirsa, dapat kami jelaskan situasi arus lalu lintas Hamin 1 menjelang pelaksanaan Natal tahun 2018 di kota Bekasi, mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini karena bertepatan dengan libur anak sekolah dan juga libur nasional. Baik Ibu, terus apa sih peran serta dan juga tugas-tugas anggota pelayanan di sini? Tugas kami, selaku anggota pos pelayanan terpadu, adalah menjaga situasi Kamtipmas dan Kamseltipcar lantas, dan juga melaksanakan pelayanan untuk kesehatan bagi warga masyarakat yang melaksanakan libur tahun baru dan Natal 2018. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan bersama saya, Bribda Gita, Bekasi Kota, melaporkan. Terima kasih.